Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS Hari ini kita bacakan tentang Situasi maskulin Insya Allah ini bisa reshanya buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share, and hit the bell Kita langsung baca doa Menurut kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan Insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita Pembaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik ilmi Iyak 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 Kita lihat ya Situasi maskulin Hi maskulin To justice Ada suatu pembayaran karma Ataupun Keadilan Datang dalam kehidupan dia Atau dalam energinya dia So disini maskulin merasa Ya sudah Ada pembayaran Yang harus dia terima E-justice Dan disini Ada perceraian Ataupun ada Rujuk ya Di dalam hatinya maskulin Karena dia ingin berkata jujur Situasi maskulin The five of swords Two of wands Isos word Queen of cups Oke disini maskulin merasa Coba untuk meninggalkan karma sih Ya Coba untuk meninggalkan tentang kejujuran Ya Walaupun dia sebenarnya sia-sia Meninggalkan tentang pembayaran karma Karena ya pada ujungnya nantinya Dia harus berkata jujur sama kamu Disini Yang aku lihat Dia harus Berani mengambil resiko Konsekuensinya Ya Tentang pembayaran karma Dari keegoannya dia Terutama dari Pilihan Partnership Ya Dan juga tentang Masa depannya dia Tentang pasangan Ya dia mau tidak mau Walaupun dia meninggalkan Karmic bisa saja Ini karmic silko Ataupun dia coba untuk mempertahankan Ya Tentang Kebohongannya dia Karena dia coba untuk meninggalkan Tentang kejujuran So pada akhirnya nanti Ya dia mau tidak mau Rencana untuk berkata jujur Sama kamu Ya Karena keadilan Sedang berjalan Dan ini membuat dia Menjadi egois Ingin memilih dua-duanya Tapi Akan ada suatu keputusan Ataupun kejujuran Komunikasi sama kamu Dia sudah Mengambil sikap diam Ya Karena karma sedang melanda Ataupun menghampiri kehidupan dia Ya Kita lihat Ace of Wands Three of Wands The Queen of Wands Eight of Pentacles And Duel of Fortune The Queen of Swords again Tadi kita sudah lihat ya The Queen of Swords Sudah ada di belakangnya The World The Emperor The Hangman And The Queen of Swords Jadi disini masih Terperangkap dalam egonya dia Apakah dia ingin memulai Komunikasi lagi sama kamu Atau tidak Karena Karena Dia sudah Merasa kehidupannya itu Menggantung ya Tentang kesabilan Dan dia terperangkap Dari keras kepalanya dia Dari cara dia Stalking kamu Teror kamu Segala macam disini Ditambah lagi Dia sudah melihat kamu ini Seseorang yang bisa Memiliki prinsipal Dalam hidupmu sendiri Tentang kejujuran Jadi dia terperangkap sendiri ya Dalam dunia Keras kepalanya dia Eight of Wands Three of Wands The Queen of Wands Eight of Coins And The Wheel of Fortune Oke Dia melihat kamu disini Seseorang yang sudah Mempunyai rencana masa depan Situasinya dia Ya dia ingin memulai Jujur nih kembali Komunikasi Sama kamu Itu rencananya dia Menunggu waktu yang tepat Karena dia tahu Kamu masih Memaafkan Masih menerima dia Dan Dia ingin memperbaiki Ya tentang takdirnya Sama kamu Aku lihat dia seperti itu Ditambah lagi Dia melihat kamu ini Sudah sukses Dalam pembayaran karma kamu Pelan Tapi pasti Allah Ya Allah Bang Bang Lu jangan nakuti mamanya Bang Maminya lagi baca Nah abang duduk dah Maminya lagi injak Lagi injak Duduk Duduk sayang Duduk dah So Duduk sayang Dia pinter Abang pinter Duduk ya nak So disini aku lihat Memang Dia ingin memulai kehidupan baru Sama kamu Ada rencana Untuk bisa komunikasi lagi Ya Untuk menuju Journeynya dia Sama kamu Terutama dia melihat Kamu ini sudah Stabil Tentang Masa depan kamu Ataupun rencana Kamu ya Tentang spiritual Dan dia melihat Kamu disini juga Sedang mengukir Ataupun memperbaiki Karma kamu Untuk lebih baik lagi Dan aku lihat Memang Dia ada pembayaran karma ya Dengan karmic circle nya The three of ones Long distance Dia rencana Untuk kembali Sama kamu Aku lihat Bang Jangan bolak-balik Bang Duduk nak Duduk sayang Duduk sayang Duduk sayang Duduk nak Oke Jadi senang main So disini aku lihat Memang Dia disini juga Coba untuk Memulai komunikasinya Dengan egonya ya Karena dia merasa Ya kamu akan tetap Memaafkan dia Dipikirnya seperti itu Dan Ya dia merasa sia-sia Kalaupun komunikasi Sama kamu Karena melihat Kamu sudah cukup kuat Dan mempunyai tujuan Yang pasti Tentang masa depan kamu Terutama pembayaran karma kamu Menuju kesuksesan Keberuntungan kamu Disini Yang dia lihat Situasinya Dia ini Banyak sekali Kekacauannya Tentang karma Dan Kayaknya dia coba Mau Ini ya Self-abotage ya Jadi Meninggalkan karmanya Dia gak mau Membayar karma sendiri Dia akan coba Mencari kamu Coba untuk komunikasi lagi Tujuannya adalah Ke kamu Kenapa Karena itu tujuannya Tentang spiritual kamu Untuk membantu Karmanya dia Dan Disini Aku lihat Akan dari suatu awal Tentang communication Tapi penuh dengan Keegoan Sehingga ya Kamu coba untuk Menjujurkan Atau mengendingkan Suatu karmic circle Kamu sudah berpikir Fokus akan Pembayaran Karmu sendiri ya Disini Kamu sendiri Kamu fokus Memperbaiki Keuangan kamu Karir kamu Ini malah Dia memikirkan Kamu Situasinya Kalau aku lihat Karena dia bukan Mengambil tindakan Tapi memikirkan Saat ini adalah Gimana caranya Bisa meninggalkan Atau Lari dari Kenyataan Dalam karmanya itu Yaitu Kembali lagi Dengan kamu Dengan tujuan Kamu yang memikirkan Karmanya dia Kamu yang fokus Tentang spiritual Dalam karmanya dia Disini Karena yang dia melihat Kekamu Ini pandangannya dia Kamu sudah Kuat Dan mempunyai Tujuan hidup Yang pasti Kamu juga Sudah jelas Tentang perbaikan diri Dan juga Ada kesuksesan Karir Dimana Kamu sudah Fokus tentang Spiritual kamu Untuk mendapat Keberuntungan Itu karmamu Makanya dia Coba ingin Meninggalkan Karmanya dia sendiri Ya Tapi disini Kamu menegaskan Tentang hubungan Yang menggantung Ataupun Terperangkap lagi Dalam drama Kamu sudah Tidak mau Disini Ya Karena kamu Sudah memulai Sesuatu yang baru Kamu juga Coba untuk Jadikan pengalaman Hidup Dalam hidup kamu Maskulin Six of coins Ya dia ingin Stabil ya Three of coins Nine of ones Ya dia menyimpan Perasaan dia Untuk bisa Kembali lagi Sama kamu Dia pelajari lagi Tentang Kestabilan Komitmen Terutama Ada orang ketiga Terus yang ingin Dia hadirkan Ketika dia kembali Dengan kamu Dia masih menyimpan Tentang perasaan Tri-party Ini yang membuat Dia akhirnya Keblok Ya Ngeblok sendiri Tentang healingnya Dia sama kamu Dan Mau tidak mau Dia harus Hadapi kenyataan Nantinya Tentang Pengkhianatan Yang selama ini Ngeblok tentang Perjalanan Stabilitasnya Sama kamu Ya Dan disini Hati-hati Dia ingin coba Memanipulasi Spiritualnya Kamu Ya Hati-hati Karena dia disini Coba ingin Kembali Sama kamu Ya Ingin Ingin Rujuk Alasannya Ya Dia masih Bergairah Sama kamu Dia ingin Memulai sesuatu Yang baru Sama kamu Tapi Ke egoanya Dia itu Selalu ada Orang ketiga Ya Ini yang membuat Dia Ya Sebenarnya Dia tidak mau Membayar karma Sendiri Disini Dan Kamu ya Coba untuk Planningkan lagi Tentang masa depan Kamu Disini kamu juga Coba menjaga jarak Ya Tidak Terbuka banget Dengan dia Sekarang Tentang Partnership Ataupun Perjalanan Masa depan Kamu Kamu Sudah optimis Tentang langkah Kamu Kamu pun Menjaga jarak Dengan dia Dan Situasinya Adalah Ya Tujuan hidupnya Dia saat ini Banyak sekali Hal yang membuat Dia sukses Keblok Aku lihat Karena ya Dia fokus Tentang keuangan Tapi dia tidak berani Menghadapi Kenyataan Ya Pada akhirnya Dia akan coba Untuk Memanipulasi Suatu keadaan Dengan Topengnya dia Stalking kamu juga Dia itu ingin Mendapatkan Tentang spiritual Untuk keberuntungannya Dia lagi Ya Ingin kembali Ingin stabil Tapi dia masih Menyimpan Perasaan Ya Tentang Pengkhianatan dia Karena dia Mau tidak mau Harus menghadapi Kenyataan Yaitu tentang Topengnya Dia sendiri Nantinya Ini pembayaran Karma ya Dan Aku lihat Dia sangat Egois ya Ketika Ingin memulai Sesuatu yang baru Pasti tentang Seksual Atau dengan Keuangan Alasannya Karir Pada akhirnya Ya dia melihat Kamu sudah berkembang Karena kamu Memutuskan Untuk Healing Ya memaafkan Segala apapun Yang terjadi Kamu juga Coba untuk Fokus Dalam Keuangan Karir Kamu Dan Disini Membuat Banyak Keberuntungan Yang kamu Raih Terutama Dalam Pembayaran Karma Itu yang Kamu Jalani Sekarang Disini Aku Lihat Akan Ada Suatu Pembelajaran Yang harus Dia jalani Karma Yang dia Hadapi Adalah Perjalanan Hidupnya Dia sendiri Dan dia Harus Belajar Dari Karmanya Dia Karena Kesalahan Dia Di Masa Lalu Atau Kebaikannya Dia Di Masa Lalu Dan Sini Membuat Dia Harus Bisa Belajar Sabar Dalam Memperbaiki Spiritualnya Dia Termasuk Dia Coba Untuk Mempelajari Apa Yang Kamu Pikirkan Atau Apa Yang Kamu Gunakan Dalam Spiritual Ini Yang Aku Lihat Hati-hati Dia Coba Untuk Memanipulasi Atau Stalking Tentang Pola Pikir Kamu Dalam Telepati Hati-hati Transformations You Are Experiencing And Numbers Change Right Now Which Brings Great Blessing Memang Dia Harus Ada Banyak Perubahan Dan Dia Harus Menghadapi Tentang Pengalaman Hidupnya Dia Yang Membuat Banyak Perubahan Pembayaran Karma Entah Itu Keberuntungan Ataupun Kesialan Ya Keburukan Easy That's it There is No need To hurry Or force Things to Happen Everything Is According In perfect Timing Kan Dia Selalu Orangnya Ingin Tergesa-gesa Ya Dan Tidak Sabaran Jadi Dia Harus Melakukan Perubahan Tentang Belajar Sabar Dan Tidak Terlalu Kuatir Apapun Yang Terjadi Kedepannya Sebenarnya Adalah Dari Tindakan Kita Sendiri Ataupun Dia Jadi Dia Harus Belajar Tentang Kesabaran Tentang Ketenangan Quat Tentang 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 Ya Dia Coba Belajar Sabar Perubahannya Adalah Belajar Sabar Dalam Diamnya Dia Sama Kamu Sekarang Dan Dia Harus Bisa Mengambil Waktu Dalam Kesendirian Dia Yaitu Bisa Dengan Meditasi Ataupun Dengan Ritual Ataupun Dengan Sembayang Solat Zikir Whatever Dia Harus Belajar Perubahan Tentang Sabaran Dia Untuk Memperbaiki Dirinya Yaitu Melalui Ibadah Ya So Aku Harap Ini Bisa Rishani Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like And Comment Channel Aku Laki Tarotemesen Take care of you guys